Pabrik rokok di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur kembali ditutup setelah 94 karyawannya positif COVID-19. Sebelumnya pabrik rokok ini juga pernah ditutup karena kasus serupa dan menjadi kelas terbaru penyebaran virus corona. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur kembali menutup pabrik rokok milik PT Tanjung Odi yang berada di Desa Patean, Kecamatan Batuan. Penutupan dilakukan selama 21 hari, yakni mulai 22 September hingga 12 Oktober. Pembukaan kembali pabrik rokok ini menunggu surat izin dari tim COVID-19. Penutupan dilakukan karena 94 karyawan pabrik terkonfirmasi positif COVID-19 setelah mengikuti tes swab yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Mereka kini menjalani isolasi di sejumlah tempat, yakni Rumah Sakit Islam Kali Anget, Rumah Susun di Kecamatan Gulu-Gulu, dan Hotel Kangen. Itu pun dilakukan dalam rangka memberi waktu selama 21 hari, dan itu sifatnya tentatif, apabila ada perubahan, itu bisa dibuka, tapi atas rekomendasi tim kubus. Dalam waktu 2 hari, 21 hari itu, Pak Yunus mempersiapkan sampas yang dibutuhkan. Jadi, mereka boleh buka kembali kelasannya yang di rekomendasi dari tim kubus. Selain yang 90, yang itu positif atau bagaimana, Pak? Menurut laporan dari Tanjung Odi, itu 94 itu terkonfirmasi. Tapi mereka sudah, sebagian sudah melakukan isolasi sendiri oleh Tanjung Odi. Pabrik rokok ini memiliki karyawan 1.800 orang. Pada bulan Juni lalu, pabrik ini juga pernah ditutup karena 14 karyawannya positif COVID-19 dan menjadi kelas terbaru penyebaran virus corona. Nurhalis Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!